Dan pada kesempatan jambe ini, saya ingin mohon pamit, ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya adalah manusia yang tidak sempurna, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekilapan, penuh dengan kekilapan, pada kesempatan jambe ini, saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh. Presiden Jokowi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Alor, NTT, pada Kamis 3 Oktober. Awalnya, Presiden Jokowi terlihat berdiri di mobil sambil memegang megapone menyapa warga yang mengerumuninya. Bapak Ibu yang saya hormati selamat siang. Saya berharap semua yang ada di pasar ini berada pada harga yang stabil, e-ujar Jokowi. Jokowi pun kembali meminta maaf kepada masyarakat setempat. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mohon pamit, ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya adalah manusia yang tidak sempurna, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kehilafan, penuh dengan ketidaksempurnaan, jika tak Jokowi. Saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Alor. Apabila ada kebijakan-kebijakan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ditambah Jokowi.